Kayaknya saya bilang, kalau mau mulai bisnis, gue usah banyak mikir. Coba! Ajar aja dulu. Ajar aja dulu. Mulai dengan keberanian. Nanti pas jalanin, itu harus ada ilmunya. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, saya kedatangan tamu luar biasa ini. Saya udah janjian dari tahun 2016, eh baru kesampaian. Jadi, ini sama seperti konten Youtube saya sebelumnya. Jadi, nama itu doa. Jadi mungkin orang tuanya kepengen memang dia jadi dewa. Sudah hadir saya di rumah saya sekarang adalah Dewa Eka. Dewa beneran ya? Dewa nama doang. Dewa selling gitu ya? Kerjanya kan emang jualan. Selling, selling, selling. Kemudian muncul di Daddy Go Buser juga ya? Enggak. Belum, belum. Siapa yang ngaku dalam berapa jam untung 88 juta, saya pikir sih Kang Dewa gitu, bukan? Enggak, itu kayaknya yoyo ya? Yoyo kayaknya, lawan kita juga. Semoga jadi dewa saya, Dad. Ini ada youtuber keren, Dad. Salah satu coach. Top 100 coach di dunia ya? Pernah masuk list umur berapa lah gitu kan. Oke. Di rekomendasikan. Luar biasa banget. Itu yang business coach. Business coach. Khusus untuk e-commerce atau apa? Enggak juga? Enggak, umum. Overall. Umur berapa tuh, Pak? Itu tahun 2014 ya, 2015. Pas saya pertama kali ngambil certified coach gitu kan, direkomendasikan banyak lah. Sepaknya, ya segala bangkrut kan sempet bangkrut tuh, hajar semua lah pokoknya yang sama-sama ngasilin. Tamu saya selalu punya sesuatu untuk kita gali, kita korek ya. Jadi, Dewa Eka. Jadi ini luar biasa. Apa bisnis itu? Bilioner coach. Bilioner store. Bilioner store. Jualan apa aja, Kak? Itu jualan buku-buku bisnis gitu. Oke. Pengedukasi UKM. Terutama buku-buku sendiri? Buku-buku saya dan sekarang udah umum. Banyak orang-orang yang nulis di kita gitu kan. Nulis buku bisnis. Kita bantu pas hari. Buku saya yang belum ya. Iya, makanya waktu itu ketemu. Rencana dari 2016. Dia tepar. Jodohnya itu betul ya, Pak. Saya waktu itu kan dihubungkan oleh Pak Biakto. Mas Helmi. Buku Mas Helmi ini keren banget. Ini kalau saya kasih ini orang, pasti laku. Dia udah punya kolam. Ya udah janjian gitu sama Stabu. Siapa namanya itu waktu itu? Kang Rizal ya? Kang Rizal. Iya, udah saya mau ke Bandung. Udah, saya bilang saya ngalah deh ke Bandung. Karena saya mah ke Bandung suka banget. Tahu-tahu. Dewa Eka Terkapar. Sakit apa sih? GBS. Apa sih GBS? GBS itu Gulen Baris Syndrome. Dan memang tadi dadakan banget. Itu saya masih inget ngepost itu. Tanggal 29 September. Buku saya sempat diposting ya? Iya, ada. Dan saya itu kan perjalanan di Bogor kan. Perjalanan dari Bandung ke Bogor. Ada yang ngisi acara lah. Oke. Ngisi seminar. Wih, baca kan sejalan. Wah, ini keren, ini keren. Gue pede, 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 pede. Saya 29 ngisi. 30 balik itu ngebriefing anak-anak marketing. Iya, dibanding lagi. Di tanggal 1 masuk rumah sakit. Kasih sedikit? Enggak, masuk di daerah sana dekat rumah di swasta gitu kan. Oke. Masuk, waduh. Nah itu dadakan, biasa katanya kecapean kan. Besoknya, oh kecapean balik lagi ke rumah. Israhat. Israhat. Bangun subuh. Bisa gerak. Lumpuh total. Lumpuh total. Badan gak bisa gerak. Kaki bisa diangkat. Tangan juga bisa digerakin. Langsung, bun ini gimana bun? Tani kan? Wah, nelfon mertuan, nelfon orang tua, semua macam. Oke. Bagus lagi rumah sakit yang kemarin. Kan gue kemarin katanya kecapean. Pas dicek, ini apa ya? Kok, ya kayaknya aneh nih gitu kan. Dicek, tapi kayaknya saraf gitu. Karena kan gak bisa gerak. Iya. Dicek semua, normal mas. Normal semua? Semua normal gitu kan. Oke. Tapi pas sampai rumah sakit itu masih bisa nelen. Makan tuh masih bisa, minum masih bisa. Makin kesini berjam nunggu di rumah sakit, makanan udah bisa, udah muntah. Minuman gak keluar lagi. Pake hidung, sondeh gitu kan. Aduh ini harus segera nih. Diagnosa segala macam. Ada tiga kemungkinan dengan dokter. Sarap, apa namanya? Sarap, apa gitu? Sarap ringan. Oke. Apa istilah ke dokteran itu? Yang kedua apa? Ketiga, GBS. GBS? Iya, ngeliat kayaknya nih kayak kesemutan dulu. Terus juga nyilang. Karena nyilang tuh pas saya bangun tuh kiri ngangkat. Kanan gak bisa. Terus ininya, ini bisa, ini gak bisa gitu. Nyilang. Nyilang, iya, iya, iya. Tandanya ini kayaknya GBS katanya. Oh iya, iya, GBS. Ini saya seumur hidup nih, saya kan banyak tahu. Tapi saya gak pernah denger penyakit yang namanya GBS. Dan memang langka, mas. Jadi, kalau kita ada di grup nih, di grup HP itu. Bukan alumni ya, pengidah-pengidah orang-orang yang rumah. Survivor. Iya, itu di dalam tuh. Ya, gak nyampe 200 orang. Karena mungkin stroke banyak ya. Ini kan namanya GBS baru-baru denger mungkinin. GBS Gulenbaran Syndrome. Gulenbaran. Gulenbaran Syndrome. Sindrom kayak autoimun. Penyakit itu autoimun. Dan yang anehnya nih, saya tuh masuk yang sehat banget. Seolahraga teratur, makan teratur, semua teratur lah gitu. Hidup happy. Hidup happy. Gak ada stress. Ya stress, utang waktu itu lu beres lah. Utang lu beres. Tapi ya pastinya tuh mencoba untuk bisa sehat dan segala macem lagi hidup. Oke. Nisi seminar di Bogor waktu itu, hari Kamisnya itu. Jumat udah mulai lemes, Sabtu masuk rumah sakit. Minggu ruang perawatan, Senin HCU, Rabu ICU. Dan langsung ventilator. Langsung ventilator. Seminggu. Ya, seminggu. Ventilator segala macem di ICU. Dan pulang dari rumah sakit tuh dalam kondisi cuma gini doang. Dan ini setelah 52 hari. Gak bisa nyandar gini. Gak bisa apa lagi yang gini. Gak bisa cuman gini. Jadi makan, buang air, semua di tempat tidur? Semua di tempat tidur. Wih. Ventilator. Gak bisa gerak. Dan rata-rata. Tapi otak jalan. Nah, bedanya. Kalau kata dokter nih gitu kan. Kalau misalkan stroke itu yang diserap sarap pusat. Sarap pusat. Ya. Terus kalau misalkan GBS yang diserap tuh sarap tepi. Ibarat kabel tuh. Bengkisan kabel-kabelnya. Hubusannya itu. Jadi kalau misalkan saya mintain tangan gerak. Kalau sekarang kan gerak, gerak tuh. Gerak kan. Kalau itu gerak. Gak bisa gerak, gerak. Gak bisa gerak. Oh, padahal di sini merintah ya? Tapi di sini merintah. Di sini merintah. Dan di sini normal. Kayak pas ngasih minum susu. Saya kasih obat. Oh ini sholat ashar. Oh ini maghrib. Tahu tuh. Pada saat itu peran seorang istri luar biasa ya? Wah, itu kerasa banget. Itu makanya. Kalau saya sampai jadi buku kan. Isi satu sampai jadi buku gitu. Pas bangkrut. Bangkrutnya kan saya tahun 2012. Bangkrut nanggung kerugian 7,7 miliar. Ya. Nah dari situ. Setelah nikah 18 hari. Ujian pertama pernikahan. Ya. Lagi berjuang ngeberesin utang kerugian ini. Kan. Sisa 1,4 lagi itu. Kamu lagi. Utang banyak nikah lagi. Nah itu dia. Nikah dulu mas. Nikah dulu. Nah. Baru kejadian. Baru kejadian. Kena tipu itu. Iya. Nah ini belum beres utangnya. Kejadian lagi sakit. Sakit. Iya maksudnya itu ujian tentang apa ya. Membersamai suami itu luar biasa. Itu kerasa. Pokoknya peran istri luar biasa. Perasa. Perasa orang istri. Bagi ada yang punya masalah. Siapa namanya? Wiwin Subiha. Kalau gak ada Wiwin. Barangkali kamu berat sekali ya. Berat banget. Jadi ada di Hasan Sadikin. Cuma tiga orang yang pernah kena ya. Iya di rumah sakitnya. Di sepatnya. Deket rumah sih. Iya kan rumah. Baru ke Hasan Sadikin. Itu cuma tiga orang. Satu meninggal. Yang menarik gini. Pas waktu. Kan kepala sehat kan. Normal gitu. Jadi saya di ruang asio itu gini-gini duduk tiduran doang gini. Telinga denger gitu. Oke. Istri nanya ke dokter. Dokter yang pernah kena penyakit GBS berapa orang. Iya. Seinget saya. Kata orang-orang dokter yang disitu. Baru tiga. Saya kaya baru tiga ya kan. Itu gimana? Ya yang pertama meninggal bu. Itu saya denger. Itu saya denger mas. Gak kebayang ya. Cuma dia gak tau saya denger. Karena saya tidur gini doang kan. Oke terus. Nah yang pertama meninggal. Yang kedua. Oh inallahi. Nah yang kedua alhamdulillah selamat bu katanya. Ada harapan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah juga. Dia belum beres dokter ngomong. Tapi bu katanya. Kenapa? Kenapa dok? Dia ditinggalin sama istrinya. Gak kuat. Biayanya mahal bro. Mahal banget. Mahal banget perawatan itu. Terus juga kesabaran kan. Betul kesabaran. Dia akhirnya pas perawatan itu ditinggal sama dia balikin sama orang tuanya. Isin saya. Oh doang. Saya. Inallahi. Ini sekarang saya kalau cerita suka kata-kata mas. Baru-baru dulu ya Allah. Makanya harus baik sama istri. Makanya. Win. Nah yang ketiga tuh. Yang ketiga gimana? Kayak ini. Si. Suaminya bangat. Makanya pintu-pintu gue. Sekarang kalau cerita suka ketawa saya. Cuma kalau dulu pas ngelain ini. Aduh ya Allah. Ini gimana. Bener-bener ujian keiman. Bener-bener. Yakinan. Pasrah. 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 Sekarang aduh tambah sayang sama istri ya. Oh pasti. Kalau lu macam-macam wak kalau saya jadi WIWIN saya tunjuk. Nih wak terkapar nih. Iya bener. Saya ngurusin 52 hari. Abis berapa setengah miliar katanya? Lebih. Lebih? Di rumah sakitnya doang. Di rumah sakitnya doang. Setelahnya lu juga. Setelahnya. Belum kehilangan penghasilan ya? Udah jelas. Udah jelas. Iya ya ya. Nah itu pelajarannya disitu mas. Apa? Jadi semenjak saya sakit itu kan saya. Oh itu tuh ada beberapa perusahaan yang saya bangun kan. Yang tiga perusahaan ini sangat bergantung sama Dewa Eka Prayoga. Oke. Ibarat kata kalau ada saya baru selesai tinggi. Oke. Yang dua ini biasa aja. Oke. Tapi walaupun menghasilkan gitu. Nah pas saya sakit tiga ini. Walaupun dulu mesin duit ibaratnya ikut mati karena saya sakit kan. Yang dua tumbuh. Tumbuh. Makanya setelah saya udah sakit itu. Saya pelajaran mas agar itu adalah bangun bisnis itu bukan untuk dijalankan saya bilang. Bangun bisnis itu untuk dibangun. Untuk suatu saat bisa ditinggal. Ditinggal ya. Yang sampai kondisi yang sakit. Jangan membuat ketergantungan. Iya ketergantungan ikutan sakit. Owner sakit ikutan sakit. Apa yang bertahan dua itu apa? Nah itu yang bertahan. Itu billionaire. Sama yang punya istri saya Salihak. Yang lainnya itu billionaire coach mesin kreativitas ketergantungan sama saya. Walaupun pas ada saya itu serasnya luar biasa. Tapi kan ada saya. Iya. Pas gak ada saya. Langsung lewat. Itu pelajaran berharga banget. Harus disistemasi. Harus percayakan sama tim gitu. Dari peristiwa sakitnya Dewa Eka itu apa sih yang lesson learn-nya? Kan ditulis jadi buku tuh. Iya, iya sampai jadi buku melawan kumstailan. Iya. Laku itu? Oh itu launchingnya Dewa 22 ribu. Launchingnya Dewa. Best seller tuh. Best seller langsung. Jadi hebatnya anak satu ini. Dia menjual penderitaannya aja lah. Astaga. Dua, dua penderitaan aja jadi buku gitu. Oke terus. Jadi yang menarik. Salah satu apa ya. Hikmah pada saat sakit itu. Pertama pas momen di ruang asio mas. Iya. Di ruang asio itu kan kayak. Ya udah. Tetet mesin kan semuanya nyala gitu. Nah itu ada momen saya tuh gak mau banget tidur. Gak mau tidur? Gak mau tidur. Kenapa kira-kira? Gue tuh bangun udah lewat gak ada. Takutnya tuh ilang. Ngeri lewat? Iya takut lewat gitu kan. Jadi pas tidur itu ternyata momen kayak ilang gitu kan. Oke. Nah ternyata itu saya baru tau itu koma. Itu pas gada. Gada itu udah kayak ternyata udah ilang. Koma? Sampai berapa jam? Itu gak tau ya. Tapi lebih dari, lebih lah. Lebih dari normal. Ya oke oke. Nah dari situ, saya tuh kayak ngalamin spiritual gitu. Jurni spiritual. Kayak ngomong sama diri sendiri itu kayak ngomong sama Allah gitu kan. Ya Allah kalau misalkan ini saya adalah hari kematian saya. Apakah semua amalan saya ini cukup untuk bisa bertemu denganmu? Ya Allah kalau misalkan ini adalah hari wafatnya saya. Apakah amal solehku ini cukup untuk bisa masuk ke surgamu? Oke. Apakah kalau ini adalah hari saya dipanggil? Apakah semua kebaikan, mahalan dan semua itu cukup untuk bisa mendapatkan rahmatmu? Jangan-jangan ya Allah. Ini saya ngomong sendiri. Jangan-jangan ya Allah dosaku terlalu banyak. Jangan-jangan ya Allah masyiatku terlalu banyak. Jangan-jangan ya Allah keburukanmu terlalu banyak. Sehingga membuatku akhirnya harus masuk ke neraka kamu karena engkau murka. Oke. Nah dari situ, saya ngomong diri sendiri. Ya Allah kalau misalkan hamba dikasih kesempatan untuk kedua kalinya, maka hamba tidak akan menyanyiakan waktu hidup hamba yang kedua untuk berbuat banyak kebaikan. Nah dari situ, ternyata Allah kasih kesempatan kan. Yang kalau bagi saya sih malang kumstai lah. Bahwa dokter bilang 80% lewat. Stere medis. Stere medis. Wah ini keajaiban ya segala macem. Makanya dari situ, gue semua bisnis ini royalti sedakain. Royalti itu kan. Yang bisnis ini untuk wakaf. Jadi mudah-mudahan tiap hari saya bikin konten. Jadi kalau misalkan Kang Dewa, apa sih motivasi bikin konten kok? Youtube juga aktif seminggu tiga. Instagram sehari tiga gitu. Kalah sama saya tuh. Karena tadi. Apa? Oh enggak, Youtube sekarang kenceng ya. Oh kenceng. Saya perlu belajar ya. Saya tiap hari. Ya tiap hari. Saya seminggu tiga ya. Terus, terus. Alasannya apa yang buat saya enggak stop gitu kan? Emosional tadi. Saya enggak mau lagi nanti jangan sampai waktu hidup ini disiasiain. Pengen bikin legacy lah gitu. Legacy warisan buat hidup. Buat bermanfaat buat banyak orang apa gitu. Jadi lewat buku, lewat video, lewat tulisan. Semoga berarti lah gitu. Itu pelajaran yang sangat berharga banget. Saya pikir DWK udah meninggalkan legacy lah. Amin. Tapi terus. Kalau kita bicara personal branding. Saya dengar, saya amatin banyak juga ngomong tentang topik yang juga saya banyak omong ya. Personal branding ya. Personal branding. Saya pun harus belajar juga. Belajar banyak nanti. Gue nanti gantian wacara. Tapi gayanya lain. Anak muda. Wah, gitu. Wah, saya kemarin melihat-lihat. Ini ya, Dewa Eka itu banyak sekali berhubungan dengan angka 7 ya. Dia ditipu orang 7,7. Umurnya 21, kelipatan 7 gitu ya. Terus bikin apa buku 7 kesalahan fatal. 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Kenapa? Sengaja atau? Kalau pas yang di buku mungkin kayak, kayak mungkin sengaja-sengaja ya kalau yang di buku ya. Kayaknya kayak magic begitu angka 7 gitu kan. Gue kena 7,7 miliar gitu kan. Terus juga buku ini pertama kali gimana. Banyak, emang momen-momen angka 7 banyak gitu kan. Tapi sekalian aja goreng angka 7. Karena marketing juga menjual gitu kan. Oke, oke. Sudahnya pakai. Terpengaruh 7 Habits? Yes. Nah, sama satunya kan. Sudah lah, 7 kesalahan fatal. 7 kesalahan fatal. Ya buku kita kan judul-judulnya sama, Mas. Jangan dulu buka bisnis sebelum baca ini kan. Sama gitu. Sama, iya, iya. Sama, iya, iya. Satu vibrasi. Kan banyak sekali orang kena tipu. Saya aja kena tipu. Dewa Eka orang kena tipu. Ngaku lagi. Buku saya juga primbon. Saya mengaku penipuan-penipuan yang terjadi pada saya. Yang tipu itu temen baik, ya. Sama. Orang yang kita percaya. Justru kalau temen jauh, kayaknya gak akan bekerja sama. Itu yang saya tulis di buku. Jadi, papatah Cina. Saya banyak sekali menggunakan gitu. The one who step me very deep is our closest friend. Jadi, orang yang bisa menikam kita paling tajam itu. Paling dalam itu justru adalah orang terdekat. Kalau gak dekat, ngayun aja gak kena tuh, eh. Bener. Jadi, kalau orang gak kita percaya, kita gak kenal, ngomong aja gak sempat, gak mungkin kita percaya. Jadi, kita banyak sekali memang ketipu atau ditipu oleh orang-orang yang terdekat. Yang tau celah kita, ya. Yang tau celah kita, tau kelemahan kita paling banyak. Iya, betul. Ya. Makanya, kadang-kadang gak enak juga, Wak. Saya selalu bilang, udahlah, kalau berteman tuh jangan habis-habisan lah. Ah, iya. Jangan semuanya diceritakan. Ada yang tetap ditahan. Karena one day, one day, itu akan jadi kelemahan kita tuh yang dipegang. Dan itu terjadi berulang-ulang. Kasusnya Dewa Eka, sama juga. Sama juga. Terlalu percaya sama orang lain. Oke. Apalagi ngomong itu ibaratnya ya, tanda kutip ya, ngomongnya tiap hari baik gitu. Baik, religius kadang-kadang. Religius pula. Kena juga. Penipu tuh kadang-kadang casingnya macem-macem lah. Iya. Hati-hati. Iya, iya. Hati-hati. Jangan melihat casing, jangan melihat profesi, jangan melihat tingkat kesolehan malah. Hmm, betul-betul. Oh, iya, iya. Dan saya juga sama. Ini sorry to say juga buat teman-teman gitu kan. Secara ini memang labelingnya itu, Ustaz. Iya, iya. Walaupun tidak demikian, ini oknumnya lah. Oknumnya, oknum. Hati-hati, benar setuju. Bukan menjenderalisir, Ustaz. Enggak lah. Iya, iya. Tidak tergantung agamanya, tidak tergantung tingkat kesolehannya. Nipu mah nipu. Iya, iya. Bagi ketemua duit ya. Orang kalau udah ketemua duit ya. Tengokan aslinya gitu. Oh, iya, iya. Uang itu, aduh, gak ada agamanya kita bilang lah. Kadang-kadang, aduh, gara-gara uang itu kita bisa inilah. Sekarang udah mulai recover ya dari hutang itu. Alhamdulillah hutang udah beres. Iya. Terus juga, apa namanya, sehat juga udah full sih. Udah full, Alhamdulillah. Udah fit gitu. Itu yang paling penting ya. Sekarang ya, gue aja tadi kalau ditanya, ada yang nanya kan gimana apa gue ke depan. Gue aja bikin legasi sebanyak mungkin. Iya. Apalah nulis, bikin konten, terus juga bikin pondok gitu-gitulah. Bisnis, bisnis, segala-galanya gitu-gitu. Kalau dewa bisa sharing, bagaimana menghindarin kemungkinan tertipu dari orang-orang di sekitar kita? Yang pasti, Mas, ini ya. Ya, sama lah. Seni-seni partnership kan gitu ya. Pertama, kita harus tahu orangnya dulu nih. Betul. Orangnya gimana sih orangnya. Nah, harus dilihat pertama ini, take record. Take record dia kayak apa, belakang, temen-temennya, karyawannya, bisnisnya, sosmednya. Jijak digital kan enggak. Iya, digital digital. Take recordnya. Terus juga dari partner dia sebelumnya. Iya. Cek juga partnernya siapa dan gimana gitu-gitu. Bisa saya cek, take record, partner. Terus kalau membuat bisnis bareng, cek kontrolnya di siapa. Iya. Biasanya yang lepas ketipu itu pas kontrolnya dilepaskan, gue percaya sama lu. Nolak aja gitu kan. Ilang beneran begitu kan. Iya, iya. Kontrol. Ketiga, uangnya. Uangnya harus masuk akal duitnya. Dari mana gitu kan. Kita marginnya sekian. Nah, masuk akal. Gak usah. Iya, gitu. Itu patokan jadi cek list. Kalau itu partnership, take record gitu kan. Terus dari segi partnership, dari segi kontrol sama dari uang. Legal pastinya. Itu yang ada di, saya bahas dengan detail di buku saya. Iya, iya. Detail banget. Ketika saya baca lagi lain di detail. Iya. Gue pikir apa ya? Pengalaman MPs. Iya, makanya ya. Jadi, saya bilang pertama, check yourself. Gak semua orang apa, cocok berbisnis. Iya, iya. Kalaupun cocok, bidangnya kan beda-beda. Harus tergantung knowledge, tergantung passion. Jangan pernah masuk bisnis yang kita tidak punya knowledge, tidak punya passion. Nomor dua, check the business. Lagi on atau tidak, iya kan. Life cycle-nya lagi di atas atau lagi di bawah. Kita punya skill atau tidak. Lagi-lagi tuh, nomor tiga yaitu, check your partner. Iya, iya. Aduh, saya belajar banyak tuh, check your partner. Iya. Dulu Pak Ciputra itu ngomong, saya pernah jadi seminar berdua dengan mendiang Pak Ciputra. Dibilang, kalau hari pertama, ya calon partner-mu sudah bohong, sudah tidak komit, tinggal. Sudah tinggal. Jadi bisnis itu kadang-kadang kejam juga. No mercy. No mercy. Jadi orang kalau sekali bohong, hari pertama aja berani bohong itu. Apalagi seterusnya. Apalagi seterusnya. Nikung beneran. Jadi buku saya masih bisa nitip dong ya. Oh iya, makanya tinggal dilihat nanti recovery. Mainkan. Anak-anak digital. Ini plan 2016 loh. Iya, iya. Sekarang udah 20. 4 tahun pending. 4 tahun pending. Ada maksudnya ya Allah ketemuin kita nih. Ada. Ini kan Dewa Selling nih. Nggak, nggak afdol kalau kita nggak bertanya tentang Kang Dewa. Kan sekarang banyak orang, apalagi zaman Corona ini. Saya bilang oke, kesempatan kita menjadi entrepreneur ya. Bisa jadi homepreneur lah. Betul. Yang berbisnis dari rumah. Kadang-kadang kan mentoknya kan di penjualan. Barangkali Kang Dewa bisa Selling banyak. Menarik ya, episode momen Corona ini banyak hikmah lah. Betul, betul. Akhirnya kita juga lebih kreatif untuk memulai sesuatu di rumah. Betul. Nah kalau ditanya masalah jualan, ini biasanya orang-orang yang belum usaha. Terus tiba-tiba pengen usaha tuh kendala di mentalitas sebenernya. Ya. Oh mentalitas. Ya. Kang saya nanti kalau mulai takut rugi eh gitu kan. Nggak ada yang beli. Produknya nggak ada yang beli gitu kan. Ya itu kan cuma ketakutan. Ya. Makanya saya bilang kalau pengen mulai bisnis, nggak usah banyak mikir. Coba. Ajar aja dulu. Ajar aja dulu. Mulai dengan keberanian. Nah nanti pas jalanin, itu harus ada ilmunya. Hmm. Biasanya kalau dibalik nih, gue belajar ilmu dulu nih. Bahkan ilmu Selling misalkan set. Nanti ini nggak mulai coba. Ya nggak mulai-mulai ya. Karena nggak kena lengkap ilmu. Saya sampai saat ini masih belajar mas. Ya itu terus gitu kan update. Oke online kos dari luar gitu kan. Wah ilmu baru nih segala macem. Nah kebayang kalau orang belajar dulu. Ya. Karena nunggu lengkap, dia nggak terjun. Kalau saran saya buat teman-teman baru. Jangan nunggu. Hajar aja dulu. Hajar dulu. Nah nanti pas jalannya kan mau matuh. Belajar. Belajar. Karena kalau nunggu sempurna nggak akan dihajar. Jadi belajar sambil jalan gitu. Belajar sambil jalan. Tapi ada orang yang mau meminimais risiko lah ya. Padahal kan entrepreneur itu adalah orang yang berani ngambil risiko. Betul. Nah minimal risikonya. Caranya gimana? Pada saat teman-teman baru itu hindari sektor produksi dulu. Biasanya yang ada risiko kayak misalkan ada stok melumpuk. Terus juga apalagi itu. Biaya duit keluar banyak gitu. Oke oke. Yang produksi produk kan. Oke. Nah saran saya buat teman-teman yang baru itu. Jualin dulu aja kayak reseller. Iya. Dropshipper. An affiliate gitu. Itu kan no modal. Modalnya dikit lah kayak nyawa sejuta gitu kan. Oke. Karena risikonya nggak ada. Nah maka belajar ibu tentang penjualan. Supaya ahlaris lah disitu. Jadi teman-teman udah belajar ibu penjualan. Datangin duitnya kerasa. Udah mulai wah duit dapet duit banyak nih. Nah baru bebas. Kedepannya mau jalurnya lewat jualannya. Atau kok bikin brand sendiri. Bebas sih kalau gitu. Karena kemampuan entrepreneurship itu yang paling utama ya kemampuan jualan. Iya. Ya kalau nggak bisa dijual. Duitnya memang cuma dari penjualan. Yang lainnya kan buang duit semua tuh. Iya. Iya kan. Kalau nggak dijual nggak jalan bisnisnya. Iya. Oke. Terus. Kalau bidang-bidang apa yang sekarang lagi bagus? Nah kalau ditanya bidang. Di zaman sekarang nih. Ibaratnya di Corona atau after Corona lah gitu kan. Memang pandemi ini. Semua yang sifatnya itu peluang usaha akan sangat bagus. Iya. Jadi kalau teman-teman jualan ibaratnya gitu ya. Jualannya langsung end user. Biasanya pakai partnership dengan cara distribusi. Ada reseller, distribusi sama distributor gitu kan. Jadi ayo teman-teman jualin bareng kita gitu. Nah itu pasti kan mereka. Wah gitu enak. Tapi catatannya kita pasti ngajarin. Mesti ngajarin dong gimana cara jualan di Instagram. Oke. Di Facebook. Di social media dan lain-lain gitu kan. Itu semua hal yang berbubuh peluang usaha. Itu pasti laris. Kedua. Yang sifatnya tuh bisa repeat order tinggi. Yang memang itu bisa dikirim lah itu. Jangan sekali beli selesai gitu ya. Yang susah nanti repeatnya berat gitu. Apa ini recurring income lah ya? Recurring income. Oke. Orang kan kalau udah nyoba. Terus menerus. Ada rutinitas tuh. Bisa lebih gampang. Jadi kalau kuliner gitu. Terus menerus ya. Frozen food yang habis gitu kan. Produk herbal juga kesehatan juga bagus juga. Oke oke. Dan karena saya ngalamin mas. Karena saya tuh kan ada kosmetik ada beberapa nih. Iya. Ini turun. Oh bentar ini turun ini naik. Buku malah naik. Buku malah naik. Logikanya kenapa lebih naik ya. Mungkin kan di rumah gabut gitu kan. Iya gabut ya. Musen gitu kan. Orang butuh ya. Orang butuh ya. Oke. Jadi kayak buku juga naik gitu kan. Terus juga ada yang turun. Kosmetik turun. Karena mungkin gak keluar ketemu orang. Gak keluar rumah. Walaupun sekarang udah mulai naik lagi nih. Iya iya. Karena kan udah kayaknya udah ketakutan sama orang udah kayak. Mulai naik. Mulai naik ini kan. Kalau dulu tuh. Fashion turun. Fashion pas kemarin gak semeledak tahun lalu. Pas waktu Ramadan. Hmm. Kita kan jualan hijab juga segala macem. Jadi teman-teman. Kalau saran saya jangan dulu ngeliat industri nya apa. Liat aja peluang yang di depan mata apa. Iya. Tanya aja sekitar apa yang dibutuhkan orang ya. Iya betul. Iya pada nanti. Oh kita ada idealisme produknya bagus. Bagus menurut siapa? Kamu. Parket gak butuh. Hmm. Nah itu tuh kadang-kadang kita yakinnya yakin sendiri gitu ya. Kalau dewa. Melakukan apa? Research? Nanya orang? Observasi? Nah enaknya kalau kita udah mulai. Kita bisa nanya pertama dari list buyer sebelumnya. Iya. Kalau kita punya pasukan. Kita bisa mendapat. Hei teman-teman. Kira-kira kalau gini gimana. Oke. Lebihannya positifnya. Oke. Enggak juga kelihatannya ke follower. Kalau enggak ya kita riset dari internet aja. Demand permintaan paling tinggi apa. Dari situ sih biasanya kita mau. Kalau metode penjualan online yang disarankan yang mana nih? Oke. Kan banyak orang masih gagak juga kan? Saya harus mulai dari mana nih? Facebook kah? Instagram kah? Atau bergabung ke? Nah menariknya gini mas. Kalau misalkan main di online gitu kan. Kita tuh gak bisa saklek. Misalkan. Eh teman-teman udah main di sosmed aja. Di Facebook misalkan. Kalau gue produknya fashion. Ternyata-ternyata nih. Karena saya main di beberapa lini. Diversifikasi gitu. Kalau fashion hijab tuh cocoknya di Instagram. Kalau buku tuh di Facebook gitu kan. Kalau ini pastinya pakai jaringan gitu. Nah kategorinya saya kasih kategori nih. Tiga. Tergantung produknya. Kalau produknya tuh yang dibutuhkan. Misalkan kayak beli sofa. Misalkan beli kamera. Itu kan orang nyari dulu. Bukan kena iklan terus beli kan. Lata-lata tuh nyari niat. Nyari dulu niat dulu. Nah produk yang dibutuhkan. Yang dicari itu. Jualnya tuh di Youtube. Di marketplace. Di Google. Di blog. Itu orang nyari. Kata-kata nya kena. Itu kalau yang dicari. Kalau kedua produk yang ditawarkan. Yang diganggu. Misalkan. Awalnya saya agak tertarik. Cuma gara-gara kelihat nih. Ada baju bagus. Halo mas Elwi. Ini buku bagus loh. Nah itu cocoknya di sosmed. Di sosmed. Di Instagram. Di Facebook gitu kan. Yang terbaru TikTok tuh. Oke. Yang ketiga produk impulsif. Yang belinya 5 menit yang lalu. Saya gak mikir. Ya dateng. Misalkan masuk ke. Supermarket. Supermarket gitu kan. Masuk. Ambil. Tiba-tiba ngebeli yang lain. Nah itu cocoknya. Retail. Kadang-kadang yang impulsif lebih gede. Daripada tujuan utama. Yes. Nah itu berarti cocoknya di retail. Gitu kan. Cocoknya ditawarin. Misalkan di WWA. Gitu kan segala macem. Ini ibu-ibu kan. Sekarang kan grup aja. Jadi mendadak jago jualin semua. Grup komplek gitu. Dijual gitu kan. Semua segala dijual di komplek. Nah itu cocoknya impulsif di grup. Grup WA. Atau yang siapnya retail. Ya gak bisa sakalak. Facebook paling bagus. Instagram gak bisa. Justru yang kayak gitu. Yang biasanya. Dia cuma menguasa itu doang. Karena kalau bicara digital marketing secara. Holistic gitu kan. Itu semua diliat. Oh ini yang paling bagus. Kita main YouTube. Nah kita nih main YouTube kan. Oh YouTube tuh cocoknya adalah gak langsung. Orang nanya. Berapa income dari arsene. Pasti kecil rata-rata. Yang followernya di atas bawah 7 juta mah. Gitu kan. Tapi kan kalau yang lainnya. Yang lain itu loh. Ya. Itu gak keliatan sama orang. Gitu kayak gitu. Jadi gak bisa pokok rata. Dewa EK jadi menggunakan semuanya. Ya saya menggunakan semuanya. Makanya kalau konsep di workshop 1. Namanya extreme funneling. Kan kita main omni channel gitu kan. Main multi channel. Omni channel. Ya. Berbagai macam channel. Punya prinsip. Punya mindset. Gini. Tadi saya bilang. Setiap planet punya aliennya masing-masing. Di setiap media promosi itu. Punya marketnya masing-masing. Ya segmennya beda-beda ya. Segmennya beda-beda. Teman-teman yang main YouTube. Nonton YouTube nih. Belum tentu nonton di Facebook. Ya. Belum tentu aktif di Facebook. Yang Facebook biasanya lebih tua orangnya ya. Ya. Gak tau beda-beda kan. Ada yang main Instagram. Dia gak main Facebook. Dia main Facebook gak main Instagram. Hmm. Nah jadi. Wah karena berarti kan ada duit nih. Potensi nih. Harus paham betul kita ya. Nah main lah. Terjuin semuanya. Kalau kita. Kalau untuk sebagai pengusahanya. Gak harus bisa ngelakuin semuanya mas. Ya. Yang penting paham. Minimal paham. Kalau yang eksekutinya siapa. Ya biar tim-tim aja. Ya kamu. Lu megang Instagram. Lu megang Facebook gitu. Kalau saya gitu. Tapi kita ngerti. Supaya gak dibongin gitu loh. Kalian kita boncos. Ah lu bego aja disini. Gitu. Gitu. Karyawan berapa orang sekarang Pak? Kalau di total kayaknya lebih dari 100 ya. Kalau di total ya. Di total ya. Berapa perusahaan sekarang? Yang di total. Yang inget gue 10. Yang inget. Yang inget. Bidang apa aja nih? Ada apa. Ada pendidikan. Pendidikan tadi ya. Ada pendidikan kayak coaching. Training gitu kan. Ada buku. Buku pun ada dua. Ada yang visi sama non fiksi. Saya pisahin. Bisnis sama buku novel saya pisahin lah. Oke oke oke. Terus ada. Karena marketnya beda ya? Beda market. Ada hijab. Ini istri. Ini istri itu kan. Terus ada untuk cowoknya juga gitu kan. Oke. Terus ada apa namanya. Ada kosmetik. Kosmetik. Produk kesehatan. Nah itu lah. Produk digital. Terus juga. Apa namanya. Desain grafis. Produk tools. Tools. Software. Ada yang gurih tuh. Ada. Itu gurih tuh. Bangin. Ngebelah ceder. Misalkan ses berapa tuh. Kalau digital kan. Semua jadi net. Dipotong dikit. Ceder lagi net gitu. Costnya kecil banget ya? Costnya kecil. Nah makanya temen-temen momen pandemi. Coba mulai belajar tentang ilmu digital. Gak cuma sekedar jualannya ya. Bikin grafis. Produk digital. Nah ya. Ditempletkan. Jadi videographer gitu-gitu. Oh itu dijual juga ma Dewa? Banyak mas. Di online itu. Itu ada pasarnya. Nah kadang gini. Orang lain tuh udah ngerti ilmunya. Gak ketemu akses pasarnya. Saya tahu ilmu jualan di email tuh gini gitu. Saya tahu ilmu jualan di Facebook begini. Dimana? Siapa marketnya? Siapa affiliate-nya? Gak ketemu. Nah saya ini hidup di dua dunia. Dunia pengusaha iya. Di affiliate iya di internet gitu. Jadi pas anak-anak ini. Lu butuhnya itu ya gue kasih deh gitu. Dan Dewa memenangkan marketing affiliate berkali-kali ya? Ya Alhamdulillah. Itu kompetisi apa sih Pak? Ya jadi si anak affiliate tadi itu si vendor yang punya produk misalkan. Dia punya produk digital desain nih. Dia nge-desain produk banyak. Ada promosi misalkan. Ada bikin 100 biji misalkan 100 ribu biji gitu kan. Nah dijual lah sama dia misalkan 400 ribu. Nah mereka tuh selalu manggil affiliate. Misalkan ini saya ada produk. Ini ada kontesnya. Kalau misalkan kamu bisa tembus 100 sales, 200 sales. Ada bonusnya sekian juta gitu. Nah pas waktu itu saya ikutan. Ini baru kemarin saya baru pertama kali lagi tuh. 24 kali kan saya kemarin. 24 kali menang terus? Lumayan terakhir kali tuh 25 kali tuh. 25 menang lagi? Menang lagi. 3 jam dapet net 120 juta lumayan. 10 juta? Iya. Ya tapi tadi kan enaknya udah punya list kan. Jepret gitu kan. Jadi saya live. Nah ini memanfaatkan YouTube mas. Jadi saya ngomong gini YouTube. Instagram, Facebook. Pas jam 8 saya live. Jam 12 closing penjualan. Pagi-pagi saatnya komisi udah 100 sekian lumayan. Itu komisinya tuh? Komisinya. Sales omsetnya si dia lebih gede. Oh saya komisinya segitu. Si vendor lebih gede pasti dong. Kayaknya kayak gini. Kas sebagai affiliate ya. Segede-gedenya lu lebih gede vendor gitu kan. Nah makanya juga gue masih jadi vendornya juga. Nah di produk misi saya jadi vendornya gitu. Makanya jadi vendor juga. Ngomong-ngomong produk apa? Kalau yang itu produk desain grafis sama software. Software kayak untuk penjualan di internet ya. Ya. Kayak orang penjual online tuh kan butuh membership gitu-gitu. Itu ada namanya sejoli. Itu yang produk digital desainnya tuh ada mesin kreativitas. Itu yang desain-desain promosi di Instagram kan ada karoselle gitu kan. Ya. Terus juga story itu banyak. Kan orang gak bisa desain kadang-nya. Ya ya. Ini gue udah punya template-nya lu pake aja 400 ribuan gitu. Oh ada ya? Dari jaman BBM saya. Bikin kayak gitu. Jadi wah. Desain. Jaman Black BBM. Ya. Ya gue jualin deh gitu. Jadi sampe sekarang. Oh tinggal pake aja gitu. Tinggal pake. Tinggal edit. Jadi yang gak ngerti Photoshop. Gak ngerti Corel. Gak ada masalah. Masukin ya gitu. Kan solusi. Kan bisnis solusi. Jadi solusi. Itu Dewa jadi affiliate. Jadi affiliate. Eh gak itu jadi vendor. Yang barusan vendor. Apa nama barusannya? Mesin kreativitas. Mesin kreativitas. Kalau yang affiliate mah apapun. Mas ada online course. Mas Alim misalkan. Kita ada kelas. Yang mana sini? Ya beli ya tuh saya berarti. Kalau vendor kan gue yang punya. Oh mas Alim kelas juga? Mas Alim juga. Temen-temen. Pak B juga main. Mas siap. Kan bisa bisnis. Kalau bisnis itu. Kalau berhubungan dengan bisnis. Lahap lah. Yang penting legal dan halal. Legal halal hajar gitu. Oke luar biasa. Ngomongin tentang itu dong. Personal Branding. Saya pengen tau. Bayangan seorang Dewa Eka. Ya ilmu kita sama lah. J Bezos semua ya. Cuman saya lihat Dewa Eka punya sesuatu yang agak berbeda tentang Personal Branding. Ya saya gak paham. You are a brand already. Makanya kalau ditanya tentang. Kan ngajarin Personal Brand. Oh gue gak bisa ngajar ya kalau Personal Brand gitu kan. Pertama ya selling gitu kan. Daripada nanti. Gak jelas kan akhirnya Personal Brandnya. Emang enggak gitu. Tapi kalau misalkan saya ditanya Personal Brand gimana. Kalau sama saya sih kuncinya cuma tiga. Pertama di bagian kompetensinya. Bahwa kita harus punya kompetensi di situ. Ya. Unsur paling penting memang kompetensi. Ya. Kita gak mungkin ngelakuin sesuatu yang kita sini gak punya kompetensi di sana gitu. Ya. Itu pertama. Kedua. Kita bangun reputasi di situ. Ya reputasi unsur kedua ya. Jadi orang lain nanti bakal ngeliat bahwa. Oh lu bener bisa. Bisa. Mana buktinya nih. Ya. Enggak cuman ngomong doang. Nah bener. Yang ketiga prestasinya. Itu kalau udah level prestasi. Udah reputasi. Udah pernah ikutan kontes. Menang pula. Bakal dilirik. Nah. Ngebungkus ini semua. Kalau bahasa itu. Ngebungkus tiga ini. Dengan profesi. Profesi apa gitu kan. Hmm. Nginformasinya dengan eksistensi. Hmm. Jadi kalau saya ada. Namsi gitu kan. Yang terakhir kali adalah. Dengan cerai konsistensi. Hmm. Yang sampai hari ini ngomong A. Besok ngomong B gitu. Oh ya. Konsistensi namanya. Itu elemen. Itu elemen. Itu yang saya lakukan. Sejak tahun 2012. Sejak bangkrut. Dan kalau ditanya gini. Kang bagaimana bonus nama brand dari 0. Gue dari minus. Hmm. Saya dari minus. 1,7,7 kan. 645 orang. Investor saya. Hmm. Cacimaki. Bully. Bully. Makanan sehari-hari udah. Zaman itu ya. Iya. Sampai stres kan tadi di keluarga. Sampai sakit. Kalau ada yang nanya gitu. Kang bangun personal brand gimana. Jadi 0. Lu 0 nanya. Gue dari minus. Gitu gitu. Jadi artinya. Dari dicaci orang. Dari minus aja bisa. Umur 21. Jadi. Dewa E.K. Melikah umur. 21. 21. 21. Ya lo eh. Kan 18 hari nikah setelah. Ujian pertama pernikahan. Ya Allah. Mimpi apa kata si Wiwin ya. Maka jangka macam-macam loh. Ya Allah. Ya Allah. Ya ya. Karena. Ini pocahontas tuh bilang dibalik pelia sukses ada wanita yang mendukung. Iya. Percaya betul ya. Banget. Kerasa kok. Ya. Yang orang suka lupa itu dibalik wanita sukses biasanya ada suami yang stres. Hahaha. Gowt up the day. Gowt up the day? Kok bidih gua belum pulang. Ada siapa? Hahaha. Ini cuma luci lucian aja. Apalagi yang mau dilakukan? ya kedepannya pastinya menciptakan banyak leader sih karena saya punya prinsip bahwa true leader yang menciptakan leader bukan followers gitu jadi saya coba untuk bangun bisnis itu biasanya langsung sepaket leader nya apa kan saya gak bisa, ayo ayo didik bareng-bareng gitu betul, keberhasilan seorang leader adalah menciptakan leader yang lain makanya gak ada istilah anak buah itu di Amerika saya keresoan Amerika gak ada namanya fruit child gitu gak ada anak buah gitu yang ada senior leader atau young leader tetep leader pasti tetep leader dong dia kan semua orang menjadi leader minimal untuk dirinya sendiri gitu Indonesia kok ada istilah anak buah gitu ya memang lucul lah Indonesia di Malaysia ada kaki tangan kaki dan tangan kaki tangan kesannya itu kayak gimana kayak gimana gitu jadi istilahnya aja udah gak inspiring gitu iya benda atau jangan-jangan lah menurut orang-orang Indonesia itu inspiring mas apa ya itu istilah itu inspiring anak-anak bawang kaki tangan banyak sekali istilah saya kemarin agak diprotes tuh walau menurut saya waktu saya jadi tamunya Deddy Go Buze saya ini membahas tentang terima kasih oh iya nonton saya nonton saya nonton ya orang Indonesia itu nerima dulu baru ngasih maksudnya itu menerima kasihnya ya udahlah itu kan masalah interpretasi tapi kan kita yang benar orang Indonesia itu ngomongnya take and give bukan give and take iya salah dan orang bulat gak ada istilah take and give tuh kita tuh pamrih banget take dulu baru give gitu kadang-kadang udah take gifnya lupa gitu iya bener iya jadi Indonesia mah lucu-lucu tapi itulah yang membuat kita makin cinta sama Indonesia gitu nikmatin aja kalau lagi di Sunda mah lucu-lucu lagi lah ya lucu-lucu aneh-aneh maksudnya saya ngeliat kalau Bandung tuh apa ya orangnya tuh apa ya lucu gitu kan relax gitu sebagian bodor gitu kadang-kadang ketawa gitu bukan Bandung kalo kayak gitu apa bukan Bandung kalo kayak gitu bukan Bandung kalo kayak gitu ya ya oke Kang Dewa terima kasih sekali sudah menjadi tamu saya semoga ini bermat wah ini mah daging semua ini ini kalau ngundang dia mah waduh jadwal seminar penuh waduh jadwal webinar penuh alhamdulillah ada terus ada terus padahal iya maksudnya gak ngundang pun alhamdulillah diundang gitu kan iya 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 banyak minta banyak banyak minta gratis juga ya waduh ini berbagi berbagi iya 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 ada porsi kita sharing bener iya saya juga udah begitu tuh saya sempet itu berhari-hari saya sempet 5 kali webinar gratis terus waduh yaudahlah sekarang agak balance-balance dikit lah iya betul iya iya kadang-kadang apa harus diatur juga ya diatur juga iya karena kalau kita punya kelas yang berbayar atau miskin kita manatasi memang kayak saya sekarang semenjak ada saya bulan depan ada workshop online gitu kan oke saya mulai mengurangi nih offline online nya iya 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 tinggi lagi ini sesuatu hahhy masih sama iya seperti itu itu saya kan kalau dimintak gitu diminta untuk webinar itu saya bilang eh masuk di youtube Kalau ditampilin di YouTube Yang omongan saya lain Karena kita punya dagangan Jangan sampai nanti orang udah bayar Kok sama aja ya Mereka yang marah kalau kita mah biasa aja Kita kadang-kadang kan lebih kepada Mencari keridoan dan juga bantu orang lain Baik Terima kasih Semoga Anda mendapatkan Waduh daging semua Bayangin Pertemuan ini 4 tahun loh Tertunda Ketemu di YouTube sekarang ya Ketemu di YouTube Semoga bermanfaat Saya banyak sekali minta dibantu oleh Dewa Eka Berbagai hal Jual buku saya Mungkin jual seminar Saya udah punya 10 topik ya Yang tinggal mau dijalanin Tinggal goreng aja Diperlukan Pemasar Saya emang gak ahli gitu Saya itu adalah orang yang dipasarkan Bagi-bagi tugas Bagi tugas Gak boleh jago semua Gak boleh rakus Gak boleh rakus dengan profesi lah Oke kita jumpa lagi dengan Tamu yang lain Dalam episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!